Terima kasih 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 Sekarang pada periode yang sudah berdekati sekarang Dimana kita mengalami bisnis kontraksi Kalau rupiah ada di krisis dalam jumlah yang sedikit besar Dari 2.500 menjadi 16.000 Sampai ekspor ada terlokap Karena ekspornya menjadi murah dan kompletif Tetapi apa yang terjadi? Karena perbankannya tolas Ada grade yang meningkat melalui bater Tetapi tetap tonton ekspor kita tetap mengalami berfakurasi Dan kita di dalam IIMH program Remove all import restrictions Menggunungkan time Dan membuka semua monopoli import yang terjadi Dan beberapa perubahan Mendasar dari institusi yang ada Termasuk blog dan seterusnya Jadi kalau kita bicara kerjaan perdagangan Yang dianggap lebih baik Itu adalah tarif Karena kuota Kita bicara kuota Kita bicara lisensi Kan harus ada yang dituju Begitu ada yang dituju Kecuali prosesnya di serta sekolah Umumnya Ini kita bisa dokumentasi semuanya Terjadi 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 Harga Kebutuhan harga yang Attribution yang biasanya Kadang-kadang Menyebabkan Harga lebih tinggi daripada Apa yang seharusnya Yang dilutuhkan adalah Apalagi kalau itu adalah harga Makan pokok Seperti beras Jadi itu sangat Antai Terhadap impulsif Kajianlah Maupun Akhirnya daya saing Karena akhirnya Biaya import yang diperlukan Untuk ekspor Menjadi lebih tinggi Itu kira-kira Nalak daripada Yang mengatakan Tarif lebih baik Daripada Kuantikan investisi Adalah kira-kira seperti itu Kalau tarif Itu berlaku Di semua Dan dihitung Sebagai perspektasi Dari import Tentunya kalau tarif Terlalu tinggi Itu juga Menjadi masalah Nah Kita masuk kepada Periode Masjah Asian financial crisis Di luar Sampai dengan 2001 Exchange Kita Massive depreciation Dari pasar financial crisis Jadi Competitiveness Dipengarmi oleh Exchange rate Tetapi Antara 2001 Dari tahun 2004 Our competitiveness Daya saing Itu Menurun Karena Exchange rate Kita mulai Appreciate Catching up Dengan Thailand Dan China Jadi Pasca Asian financial crisis Is the entry Of China Dan memang Kita bersekongsi Dengan luar biasa Faktor kedua Menama Competitive Investigator Adalah Karena Tekstil Rota Yang tadinya Membili kita Captive Export Market Untuk Garnet And Tekstil Kita Dihapus DDO It's a good thing Untuk Free Trade Tetapi Kita Kanjelangkan Captive Market Dan Kita Harus Bersaing Dengan Vietnam Dan China Dan Kita Usinau Ketiga Adalah Peningkatan Dari UNR Karena Setelah Asian financial crisis Dan Demokrasi Union Atau syarikat Kulu Terbentuk Di mana-mana Desentralisasi Terjadi Dan Terjadi Push Untuk Menaikan Union Loverage Dan Tidak Tidak Cukup Dan Masa Dengan Kenaikan PUMR Di atas Productivity Ini Plaster Utama Dari Daya Saring Itu Menimbangkan Defining In Competitiveness Saya Menggunakan Istilah Soul Searching Dan Ambivalence Di Jaman Pasca Kulutu Financial Pisis It's The First Few Years Of Democracy Jadi Kita Menggunakan Political Economy Of Protection To Understand This Pak Haris Susah Menggunakan Istilah Low Politics Saat Pre-Democracy Apa Artinya Itu Low Politics Top Down Dan Kalau Di atas Kita Menentukan Oke Kita Harus Seperti 94 Kita Harus Menurut Kali Kita Harus Kembali Kembali Sistem Pembenerian Asing Itu Terjadi Duda Tidak Ada Serious Deregulasi Reform Terjadi Antara 86 Sampai Dengan 96 Ada Mungkin Sekitar 13 Paket Yang Dilakukan Dalam Deregulasi 8 Tahun Tengah 13 Paket Very Serious Very Go From 86 To 96 That's Like Can Dibandingkan Sekarang Sekarang Paket Deregulasi Ke 14 Dalam Less than 12 Month Just to Compare I'm not going to say anything I'll just compare Kemudian Apa yang Deregulasi When you are in a situation going from pop down low politics to democracy to decentralization Then you face the usual political problem, how to balance the need to be open with the balancing of the rest of government, political interests and private sector. Apa yang terjadi, written production of some inwar and export frustrations, but obviously it is like a creeping protectionism, inviting the role of urok to import rice, sugar and apple. Does that sound familiar to the place, so in a way history, licensing of importers and new introduction of export of the dams of lobs and kratai to the council court. Deregulasi 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 dari 2004 sampai 2015. Apa yang terjadi? Kita di awal-awal dari, setelah, ini yang saya menceritakan, memasuki 2004, kita mengalami itulah ini, very low foreign direct investment pada waktu itu, walaupun sudah di integrasi kayak, dan seterusnya. Orang masih melakukan politik seluruh dunia, dan serbukti dari varian domestic, security legal, serbukti, dan seterusnya. Ingat, ini baru awal dari democracy, awal dari direct elections. Begitu masa 2004, ada support democratic positive effect dimana investment mulai naik, dan trade juga mulai naik, dan ada faktor Dutch disease number two. Karena harga property mulai naik, terutama digorong oleh human dari China dan India. Dan kita melakukan pembenahan di dalam trade policy untuk meningkatkan transparansi. Kita melakukan sejumlah international trade negotiations, yang semuanya shaping your trade policy. Dan kita juga melakukan pembenahan dalam institutions. Tim tarif yang menitukan tarif itu harus benar-benar jelas. dibenahi, termasuk dengan proses This may sound strange, proses evidence-based policy making. Mungkin karena negeri kuatannya dan negeri perdantannya pada waktu itu, mempunyai latar belakang yang percaya kepada pentingnya kita melakukan in the space policy making. Dimana, untuk menutukan dan juga pada waktu itu Pak Bu Jono sebagai negeri kuatannya juga percaya bagaimana kalau kita menutukan tarif, itu harus benar-benar jelas. itu berhubungannya kira-kira begitu. Siapa yang dirudikan, siapa yang berhubungan, dan berapa lama itu dilakukan, dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang kita terapkan sebagai institution dan teruskan masih selalu ada perdebatan antara keuangan dan perdagangan. Antara revenue public dari tarif versus tarif sebagai trade policy. Mungkin sampai sekarang perdebatan itu juga masih ada. Menurut tema kami, harusnya tarif adalah lebih freaksin semua daripada revenue semua. Dan ini adalah bagian dari yang kita lakukan. Dan ada juga mungkin yang penting terkait dengan konteks hari ini. Pada waktu itu 2006 juta melalui kenaikan tarif beras yang disebabkan oleh kekematatan impor. Karena hebohnya politik mengenai kita tidak perlu impor karena kita sudah self-sufficient dan seterusnya. Apa yang terjadi setelah itu? Poverty maik 1% dengan harga beras dengan menaikkan harga beras yang dipalami. Dan setelah itu kita semua intensif ingin mengeluarkan suatu perinjakan terhadap kestabilan harga bahan pokok seperti beras yang transparan dan berbasis sesuatu yang depoliticize. itu saya tidak tahu karena kata-kata yang tepat seperti apa. Jadi artinya termasuk agrogram yang mendorong baik waktu jalan metro maupun pada saat dia wapas. Kita mencintakan apa yang kita sebut sebagai automatic trigger. Kalau harga lain di atas sekian. Kalau stok block turun di bawah sekian kita harus import. Kita harus ada perhebatan politik majir. dan itu sesuatu yang kita institutionalize. Tetapi mungkin dalam keadaan sekarang harusnya seperti itu yang dibahas. Termasuk juga untuk komoditi dan lain. Karena hargalah yang kalau kita disuruh ngecek stok beras apakah kita percaya seksus sapi yang terkait 13 juta sekian. Apakah itu akan benar. Tapi di belar stoknya cukup harga naik. itu ya. Jadi ini bagaimana kita menerapkan dalam perkejakan yang sangat terkait dengan inclusiveness. Karena dia terkait dengan kenaikan harga yang menyebabkan kenaikan keistinan. Oke mungkin karena waktu saya sudah habis saya hanya ingin mengelegaskan yang poin yang terakhir yaitu mengenai daya saya. Kita kembali lagi kepada dasensi senior review. Dalam arti dari 2004 sampai dengan 2011 jadi 71 juta ekspor kita di 2004 menjadi 201 juta di 2011. Semayang 3 kali. 2004 sampai dengan 2011 itu kebetulan saat saya menjadi menteri perdagangan. Tapi kenaikan ekspor tidak ada kaitannya dengan saya sebagai menteri kaitannya adalah dan ada resource boom yang luar biasa yang menyebabkan sebetulnya Dash Business No. 2 dan ini bagi banyak orang yang lakukan pelukitian mengenai ini. Is it really as bare as jawabanku-an 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 yang menjadi hanya 150 milik kontraksi 25% dalam jumlah lima tahun latihan ini. Jadi kita mempunyai tantangan besar lagi kembali lagi kita menanyakan bagaimana kita melakukan diversifikasi ekspor dan saya baca secara history baik ada selesai tahun 66 saat kita 80% kata lain tulisan AP juga dengan saat sekarang kesimpulannya sama we have to diversify our we need to increase our productivity of labor high cost economy lack of infrastructure hampir sama itu jadi mungkin kita harus terima kasih baik untuk play policy yang sangat terkait dengan community and on the issue of where do we want to be kita belum lagi nolak technological revolution dimana orang sekarang takut robot akan mengambil pekerjaan rutin dari orang dan itu sebenarnya sudah terjadi dan digital economy dan ini sudah today school tapi kita masih berbicara seolah-olah kalau dilihat sebagian dari kebijakan yang kita lakukan banyak yang sebenarnya kalau kita lihat saya secara-sejala banyak yang pernah dilakukan berbanyak basis yang harusnya dilakifikasi kembangan dan itu sebenarnya yang kita belajar dari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih